Setelah dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, M. Fajri Rifana meninggal dunia pada Kamis Dinihari. Pemuda berbobot 300 kg itu dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Proses pemakaman dibantu belasan petugas Basarnas dan pemadam kebakaran. Tangis duka pelayat mengiringi pemakaman Muhammad Fajri Rifana di tempat pemakaman umum atau TPU Menteng Pulo, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Pemuda berbobot 300 kg ini meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 14 hari di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Fajri yang mengalami komplikasi penyakit dinyatakan meninggal oleh tim dokter pada Kamis Dinihari. Iringan jenasa tiba pukul setengah tiga sore. Dibantu sejumlah petugas dari Badan Sar Nasional dan Rumah Duka Abadi RSCM. Penurunan jenasa Fajri keliang lahat menggunakan tripod rescue yang disiapkan sembilan petugas Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Pemakaman pada pukul tiga sore ini dilakukan dengan hati-hati sejak jenasa tiba di TPU. Untuk perbedaan tidak ada karena emang kita sudah terbiasa dengan sistem pule ini karena sehari-hari kita selain latihan kita sudah biasa latihan dengan sistem ini. Untuk perbedaan tidak ada. Untuk kesulitan kita pada saat menentukan titik angkor. Alhamdulillah kita dapat titik angkor dekat dengan pohon. Sejumlah 11 personil Badan Sar Nasional Spesial Group yang mengantar jenasa Fajri ke TPU Meteng Pulo ikut membantu pula menurunkan keliang lahat. Kalau bencana alam mungkin terkendala di lokasinya ya Pak ya. Pasti banyak-banyak kendala yang kita hadapi. Kalau di sini cuman pelayan cuman jalur evakuasinya aja yang kita mungkin antisipasi itu yang agak sempit terus tidak stabil. Kita harus jaga korban agar tetap stabil di atas forklip dan sampai ada pergeseran atau korban terjatuh seperti itu. Fajri Rifana, pemuda 26 tahun tidibat obesitas yang dialaminya. Dokter RSCM menyatakan Fajri mengalami infeksi paru-paru, kaki, dan kegagalan organ tubuh yaitu jantung dan sistem pencernaan. Surya Utomo, Arief Tediawan, Jakarta. Dua pemuda bersenjata pedang yang menantang seorang polantas berkelahi dibekuk oleh polisi. Informasi ini kami rangkum dengan tiga orang pelaku curahan Mordi Gresik yang babak belur dihajar masa dan terpaksa dievakuasi ke kendaraan taktis. Selengkapnya dalam kilas kriminal. Rekaman video yang menjadi viral di media sosial memperlihatkan seorang pria yang mendorong anggota polisi lalu lintas. Bahkan pria tersebut mengancam dan mengajak duel anggota polsek Marga Hayu bernama Aibtu Deni Suherlan. Peristiwa ini terjadi di Marga Hayu, Kabupaten Bandung pada bulan Mei lalu. Pria berinisial DS saat itu tengah dalam pengaruh minuman keras. Tak lama sesudah kejadian, ia dan seorang rekannya ditangkap polisi. Aibtu Deni Suherlan pada kamis siang mengungkapkan setelah dirinya diberitahu oleh warga, polisi langsung melakukan pengejaran dan akhirnya kedua pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa tiga senjata tajam. Sebuah minimarket yang berada di Jalan Raya Magelang Purworejo di Dusun Tanggul Boyo, Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Rabu Siang di Bobol Maling. Pencurian diketahui pertama kali oleh seorang karyawan yang melihat dinding ruangan belakang telah jebol. Karyawan kemudian melapor ke atasannya dan langsung dilanjutkan ke polisi. Setelah dilakukan pengecekan, berangkas telah rusak dan uang sebesar 25 juta rupiah yang berada di dalam berangkas raib. Uang 200 ribu rupiah yang berada di meja kasir, sejumlah rokok, serta alat perekam CCTV juga digondol oleh pencuri. Kabupaten Magelang saat ditemui pada Rabu Siang menduga, pelaku beraksi pada malam hari dengan membobol dinding samping saat minimarket sedang kosong. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Ratusan orang yang emosi melampiaskan kekesalannya saat tersangka pencuri motor. Dievakuasi menuju kendaraan taktis di Balai Desa Tanju Widoro, Mengare, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Rabu Malam. Puluhan petugas Dalmas Pores Gresik sempat kewalahan karena massa terus meraksak ingin menghakimi tersangka. Akibatnya terjadi aksi dorong antara petugas dan massa. Aksi massa akhirnya meredah setelah polisi berhasil mengevakuasi tersangka ke dalam mobil rantis untuk dibawa ke Mopores Gresik. Sejumlah saksi mata menyebutkan, warga kesal karena kampungnya kerap disatroni oleh kawanan pencuri kendaraan berbotol. Tim Liputan CNN Indonesia